Guardian of the Globe terlihat kalah telak melawan varian Invincible, dengan kepala Immortal terpenggal dan banyak klon dari Duplicate terbunuh. Di season kedua dari animasi Invincible, kita diperkenalkan dengan Engstrom Levy, V-Lane dengan kekuatan mengakses Multiverse, dan di event ini, ternyata Engstrom Levy masih hidup. Ketika Mark kelepasan dan memukulinya secara brutal, ternyata Engstrom Levy tidak tewas, dan ketika Mark pergi, Levy yang sekarat pergi ke Alternate Universe, dan meminta teknisien, trio saintis dari Alternate Universe, untuk memulihkan tubuhnya. Mereka membuat kesepakatan, dan teknisien memulihkan tubuh Levy. Sejak saat itu, Levy mulai mengawasi Mark sekaligus menyiapkan rencana untuk membalas dendam. Beberapa bulan kemudian, setelah mengumpulkan 16 versi jahat dari Mark, dengan iming-iming kalau dia akan membantu mereka memperbesar kekuasaan, Engstrom Levy memulai rencananya, dia mengirim ke 16 Invincible ke bumi utama, dan memerintahkan mereka untuk mengacau, agar seluruh orang di dunia membenci Mark. Masing-masing versi alternatif dari Invincible mulai mengacau, mereka menghancurkan penjara Stronghold, menyerang London, Moscow, Los Angeles, sementara yang berada di New York serta Orbit, dihentikan oleh Spawn dan Tech Jacket. Mendengar laporan penyerangan, Mark yang ada di rumah Eve segera meluncur, dia melawan salah satu Invincible, sambil menanyai siapa yang mengirimnya, tapi karena bungkam, Mark menghantam versi alternatifnya itu sampai pingsan, setelahnya dia hampir dikeroyok oleh Caps Inc. yang mengira kalau Mark versi alternatifnya. Di sisi lain, varian Invincible terlihat melawan Eve, Oliver juga melawan yang lain, sementara Mark meminta Caps Inc. mencari bantuan. Di Pentagon, Britt dan Donald berhasil membunuh satu Invincible, dan karena kejadian itu, Cecil meminta Donald menghubungi semua hero di dunia, karena keadaan sangat darurat. Di hari kedua, Youngblood, Dynamo 5, dan para superhero lain mulai bekerjasama, untuk menghabisi varian Invincible satu per satu, sementara Cecil mengkoordinasikan mereka dari markasnya. Di sisi lain, pertempuran hebat melawan para Invincible, terjadi di mana-mana, Mark bersama Eve membantu Cyberforce melawan satu, Pete berhasil membunuh satu dengan meremukan kepalanya, Shadow, Hawk, dan Madman melawan Invincible, yang mengaku telah membunuh Omni-Man di universe-nya, Savage Dragon, Better Girl, Mighty Man, dan Super Patrio terlihat kesulitan melawan varian lain, sementara Invincible yang dilawan Cyberforce berhasil dibunuh, tapi Eve terluka parah, yang membuat Mark segera meluncur ke rumah sakit. Di saat yang bersamaan, Guardian of the Globe terlihat kalah telak melawan varian Invincible, dengan kepala Immortal terpenggal, dan banyak klon dari Duplicate terbunuh. Dan melihat itu, Darkwing memutuskan mengorbankan diri, dengan menarik varian Invincible tersebut ke Shadowverse. Varian Invincible yang dilawan robot, Monster Girl, Bulletproof, dan Rex juga terlihat unggul, yang membuat Rex meminta Bulletproof membawa robot dan Monster Girl yang tidak sadarkan diri, sementara dia yang akan menghadapinya. Varian Invincible tersebut pun meremehkan Rex, tapi Rex meledakan dirinya sendiri, dan berhasil membunuh varian tersebut. Para hero seperti Pete, Youngblood, dan Savage Dragon terlihat tumbang karena pertempuran, sementara di rumah sakit, Mark yang sedih karena Eve tidak sadarkan diri, dihampiri oleh Cecil, yang meminta Mark untuk membantunya melawan para Invincible, tapi karena Mark menolaknya, dengan berkata kalau Cecil memiliki seluruh superhero, dan Eve membutuhkan dirinya, Cecil pergi dengan kesal dari sana. Di sisi lain, varian Invincible lain berhasil dibunuh oleh Reaniman, Witchblade tumbang, sementara varian yang dilawan Shadowhawk dan Madman berhasil dibunuh, tetapi yang dilawan Mark di awal telah sadar. Kesokan harinya, dari ke-16 Invincible yang dibawa Engstrom Levy, hanya 8 yang bertahan, tapi ke-8 Invincible tersebut berhasil menghancurkan kota-kota besar, yaitu Seattle, Las Vegas, New York, Paris, London, Moscow, Tokyo, dan juga Sydney. Di hari ketiga itu, karena phase one dari rencananya selesai, Levy memerintahkan para Invincible berkumpul untuk kedatangannya, dan para Invincible mulai berkumpul di atas rumah Mark dan menunggu kedatangan Levy. Tak lama kemudian Levy muncul, puas akan hasil kerja dari para Invincible, yang berhasil menghancurkan reputasi dari Mark dan membuat orang-orang takut padanya. Setelahnya, Levy pun memerintahkan para Invincible untuk membawa Mark ke sini, tapi para Invincible menolak itu, berkata kalau janji Levy adalah memperbesar wilayah kekuasaan mereka, tapi sekarang dunia ini hancur, jadi mereka menuntut Levy untuk membawa mereka ke alternate universe, atau mereka akan membunuhnya. Mendengar itu, Levy pun mengirim para Invincible ke dunia tempat dia dipukuli Mark dulu, yang membuat para Invincible marah besar, dan mengancamakan membunuhnya ketika mereka pergi dari sini. Engstrom yang melihat para Invincible mengkhianatinya pun kecewa, tapi setelahnya, Mark bersama Bulletproof dan Oliver melesat ke arahnya, berkata dia sudah tahu ini ulahnya, dia tahu kalau Engstrom lah yang selalu memata-matainya, tapi melihat mereka, Levy menyerang mereka dengan spear-spirnya, yang membuat Bulletproof dan Oliver tumbang, tapi Mark berhasil menghindar, dan segera menyerangnya. Dia pun memukulinya sambil menanyai bagaimana Levy selamat, dan sambil menyerang, Levy menjawab karena dia brilian, dia sudah mempersiapkan rencana kalau Mark mengalahkannya, di mana dia mempunyai orang di alternate universe, yang siap untuk menyembuhkan dirinya, dan karena dia sadar, kalau mengirim Mark ke alternate universe, hanya memberikan Mark waktu untuk mengalahkannya, jadi sekarang dia, membawa senjata untuk mengalahkannya. Levy pun menyerang Mark dengan spear-spirnya, tapi Mark berkata itu tidak cukup, dan melesat ke Levy sambil mempertanyakan aksinya. Tapi melihat Mark tidak kunjung membunuh Levy, padahal aksi Levy telah memakan ribuan korban jiwa, Oliver memintanya segera membunuhnya, sebelum Levy kabur, agar kejadian seperti ini tidak terulang. Setelah sedikit berpikir, Mark setuju untuk membunuhnya, tapi belum sempat menyerang, Levy menyerang Mark lebih dulu, dan segera kabur dengan portalnya. Mark pun berusaha menariknya keluar, tapi Levy segera menutup portalnya, yang membuat Mark hanya mendapatkan tangannya. Di alternate universe, Engstrom meminta teknisien untuk menyembuhkannya, karena dia harus segera kembali menyerang Mark, tapi teknisien menolak itu, karena mereka memiliki perjanjian dari awal, dan Levy gagal memenuhinya, jadi dia tidak akan mendapatkan kesempatan kedua, dan sekarang dia akan bekerja untuk mereka. Di bumi utama, Mark hanya bisa miris melihat memandangkan kota yang hancur, akibat ulah Levy, dan karena para Invincible telah menghilang, orang-orang mulai gotong royong membangun kembali kota, tapi karena aksi para Invincible, orang-orang mulai curiga kalau Mark adalah dalang dari ini semua, karena Omniman sebelumnya adalah superhero, sampai tiba-tiba menjadi supervillain. Para superhero pun menyangkal itu, karena mereka mengenal Mark, tapi orang-orang sudah terlanjur curiga. Di sisi lain, saat Mark sedang membantu para hero gotong royong untuk mengevakuasi kota, dia tiba-tiba diserang oleh Power Plex, yang menyalahkan Mark atas ini semua. Bedrock pun segera menahannya, sampai Power Plex kehabisan energi. Cecil pun membawa Power Plex ke penjara, tapi karena ucapan Power Plex, Mark mulai merasa bersalah. Setelahnya, Cecil mengadakan rapat dengan para hero, untuk memberi tahu kalau Immortal dan Duplicate memutuskan pensiun, Darkwing tewas, Chef Smith terluka, dan banyak anggota Guardian of the Globes tidak bisa bertugas, dan alasan dia mengumpulkan mereka di sini, karena dia ingin Mark memimpin Guardian of the Globes, tapi Mark seketika menolaknya, karena Eve sedang terluka, dan karena itu, Cecil menunjuk Britt sebagai pemimpin. Setelahnya Mark pergi, membantu orang-orang membersihkan kekacauan, dan ketika sedang merasa bersalah sekaligus sedih, melihat korban-korban yang berjatuhan, dia didatangi oleh Conquest, seorang Filtrumites, yang menanyai Mark soal progresnya mengambil alih bumi untuk kerajaan Filtrum, dan kalau prosesnya nihil, maka dia akan mengambil alih, tapi jika Mark melawan, maka dirinya akan membunuhnya. Mark pun dengan marah berkata, ini bukan waktu yang tepat, tapi Conquest berkata kerajaan Filtrum sedang mengantisipasi perlawanan Mark, jadi mereka mengirim dirinya, seorang Filtrumites, yang tidak pernah gagal menaklukan planet. Mendengar itu, Mark pun semakin marah, tapi dia juga agak lega, karena sekarang dia bisa melepaskan semua rasa bersalahnya, malu dan marah, yang dia rasakan karena kejadian sebelumnya. Conquest pun menerimanya, dan mereka berdua mulai bertarung. Terima kasih telah menonton!